Airbus akhirnya melakukan uji terbang perdana pesawat berbadan lebar atau wide body generasi terbaru A330neo atau New Engine Option Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Blikasik Krishna dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di dunia ini versi amazing Penerbangan perdana dilakukan pada Kamis 19 Oktober 2017 pagi waktu Taulens Prancis setelah sebelumnya mengalami penundaan Airbus A330neo tinggal landas dari fasilitas perakitan pesawat Airbus di Taulens pada sekitar pukul 9.57 pagi Pesawat yang terbang perdana ditenagai oleh mesin Rolls-Royce Trains 7000 A330neo kemudian menyelesaikan penerbangan selama 3 jam untuk melakukan serangkaian pengujian A330neo yang dikembangkan dari basis A330 tersebut didesain untuk bersaing dengan 787 Dreamliner kekuatan kompetitornya asal Amerika Serikat Boeing Walau berbasis desain A330 yang dirilis pertama kali pada 25 tahun lalu Namun A330neo membawa serangkaian pembaruan Seperti di sektor mesin dengan bunyi lebih senyap, interior kabin yang baru, desain sayap yang lebih efisien bahan bakar, serta teknologi kompet baru Dengan peningkatan tersebut, A330neo diklaim mampu terbang lebih jauh dari pendahulunya yakni hingga 6550 mil laut dan bisa membawa 10 penumpang lebih banyak atau total 287 kursi Airbus berharap, desain A330neo yang lebih segar ini membantu mereka bersaing di pasar pesawat 250 hingga 300 kursi yang kian senit CEO Airbus Fabric Bergear dikutip kompas tekno dari Reuters Sabtu 21 Oktober 2017 mengatakan Penambahan maksimum take-off weight atau MTOW sebanyak 4% di A330neo menjadi 251 ton Memungkinkan pesawat terbang jarak jauh setara Kuala Lumpur, London secara non-stop Itulah dia terbang perdana dari Airbus generasi terbaru A330neo Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe channel BKC Prisna Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di dunia ini versi amazing Terima kasih Terima kasih